Israel disebut telah menggali lebih dalam kegagalan pemerintahannya. Selain itu, Israel juga disebut telah melakukan beberapa upaya dalam menggempur diri sendiri. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 April, kabar itu menurut laporan Harits pada Senin 22 April 2024. Harits merangkum kemunduran Israel sejak 7 Oktober, menggali lebih dalam kegagalan pemerintahnya. Mulai dari puluhan ribu pemukim di sepanjang perbatasan dengan Lebanon, dievakuasi tanpa memikirkan nasib dan tujuan dibalik pengosongan seluruh penduduk. Hingga serangan terhadap konsulat Iran di Syria yang disebut sebuah kesalahan besar. Lantaran kesalahan itu justru membuka front lain hingga perang bisa saja meluas hingga terjadinya perang multifront. Israel disebut sangat menderita di jalur Gaza dan perbatasan utara dengan Lebanon. Selain itu, diketahui tujuan serangan darat ke jalur Gaza adalah untuk melenyapkan Hamas. Namun akhirnya Israel justru menganjurkan kota Gaza dan sama sekali tidak menganjurkan Hamas lantaran mereka hingga kini masih berdiri kokoh. Menurut sumber utama, Israel tak memiliki strategi apapun. Mengingat setelah 6 bulan berperang, ratusan tentara justru terbunuh dan ribuan lainnya terluka. Sedangkan Hamas masih aktif dan masih belum ada kelayakan politik untuk melakukan manuver. Kemudian Israel justru meninggalkan para tawanan dan lebih memilih menetapkan tujuan utama adalah melenyapkan Hamas. Kemudian setelah serangan 7 Oktober, Israel tetap terpecah dan terpolarisasi dan upaya untuk menutupi hal itu dengan mengibarkan janji persatuan yang sia-sia. Dan terakhir, di mana saat Benjamin Netanyahu menciptakan istilah kosong kemenangan mutlak, sudah jelas bahwa hal itu merupakan upaya putus asa dan sebagai bagian dari pelariannya dari tanggung jawab. Hal itu menegaskan bahwa istilah tersebut gagal mencapai tujuannya dan bahkan menjadi bahan hinaan dan olok-olok. Lawan-lawan politik Netanyahu serta para jenderal militer Israel khawatir bahwa mereka akan dipandang sebagai kalah. Sehingga mereka menahan diri untuk tidak menyampaikan kepada publik kebenaran yang menyakitkan dan rumit tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.